Yaudah kita ngerjain apa yang harus saja, apa yang tidak harus kita sisihkan Misalnya memikirkan ego dari rekan kerja yang sebenarnya gak punya kontribusi langsung Terhadap apa yang ingin kita capai bersama atau apa yang ingin kita capai secara pribadi Ya ngapain dipikirkan Karena ambisi, karena keinginan Banyak orang yang terus mikir gitu, mikir soal apa yang harus dilakukan gitu Kita memikirkan soal keharusan, kita memikirkan soal apa yang harus dipikirkan untuk bisa mencapai suatu kondisi Pikiran kita itu terpusat pada yang namanya apa yang harus dipikirkan Misalnya gini, kita lagi menginginkan sesuatu nih, kita lagi mengharapkan sesuatu Terus kita mikir, apalah yang harus aku lakukan, apa yang harus aku ini Kita terpatok pada apa yang harus Padahal ada yang pertanyaan yang sama pentingnya dengan apa yang harus Yaitu apa yang tidak harus Kenapa sama pentingnya? Karena dengan mengetahui apa yang tidak harus Hidup kita itu jadi terfokus pada apa yang harus Otomatis cuy, karena lawan daripada apa yang harus adalah apa yang tidak harus Hidup kita jadi lebih santai cuy Hidup kita itu jadi lebih ya, yaudah kita ngerjain apa yang harus saja Apa yang tidak harus kita sisihkan Misalnya memikirkan ego dari rekan kerja Yang sebenarnya gak punya kontribusi langsung terhadap apa yang ingin kita capai bersama Atau apa yang ingin kita capai secara pribadi Ya ngapain dipikirkan Atau mungkin faktor-faktor kecil Detail-detail di sepanjang perjalanan kita menuju Apa yang kita inginkan itu Itu seringkali menjadi faktor penghambat Kalau kita pikirin atau kalau kita perhatikan Atau metode-metode yang tidak efisien Untuk mencapai apa yang kita inginkan Ya itu ngapain? Itu berarti Itu adalah hal-hal yang tidak harus kita lakukan Tidak perlu dilakukan Cuain aja Biarin, biarin Gak usah pedulikan hal-hal kayak gitu Mengetahui apa yang tidak harus Itu bisa membuat hidup kita jadi lebih simple Karena kita meminimalisir hal-hal yang wajib kita lakukan setiap hari Hal-hal yang gak penting-penting banget Hal-hal yang gak perlu-perlu banget Ya gak usah dilakukan Mending kita nyantai Kalau misalnya setelah kita mengeliminasi apa yang tidak harus Tapi kita belum juga menemukan apa yang harus Ya kita nyantai Hingga akhirnya kita sampai ke titik Kita tidak harus santai Karena kita harus X misalnya Artinya kita sudah menemukan apa yang harus Yaitu X Otomatis Contoh dari kesuksesan yang dicapai Dengan memikirkan apa yang tidak harus adalah Produk Apple Yang ketika Apple itu masih dipimpin oleh Steve Jobs Jadi di masa kepemimpinan Steve Jobs itu kan Perlenggadget terjadi tuh Antara Apple Android Google dan lain-lain gitu Nah si Steve Jobs Itu tidak memusingkan hal-hal yang dipusingkan oleh Operasi Apa ya Produsen gadget yang lain Jadi dia lebih sering nyantai Dia Kalau jualan Dia jual komputer pertamanya aja itu Jalan kaki toko ke toko Dan dia telanjang kaki Gak pake sepatu Gak pake sendal Gak mandi juga seminggu Padahal yang kita tau kan Orang kalau misalnya dia Ingin menjual satu produk Dia harus rapi Dia harus bersih Dia harus pake dasi Pake jas Pake koper kan biasa Kalau orang perusahaan kayak gitu Apalagi di Amerika Pada jaman Steve Jobs Tapi dia gak ngikutin itu Menurut dia itu gak harus Akhirnya apa Energi yang dia miliki Dengan rekannya Steve Jobs Niak Itu fokus pada produknya Pada kecanggihan produk yang ditawarkannya Karena toko nantinya yang mendistribusikan kan bukan dia Yang penting dia sebagai produsen produk Ya itu yang dilakukan ya Dia membuat produk yang secanggih-canggihnya Itu yang harus Jadi kalau kamu punya tujuan Kamu punya mimpi Kamu punya keinginan Coba mulai dengan cara yang lebih asik Yaitu Dikirin Apa yang Tidak harus